Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wendy Adrian yang merupakan pembicara pada Inversion Call ini yang telah hadir bersama kita semua. Serta selamat datang kepada member SCGYAC dan perseta umum yang telah hadir hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar senantiasa diberikan keberdekaan dari acara yang kita hadiri hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Next. Demi berlangsungnya acara webinar Inversion yang kondusif, diharapkan para peserta webinar tidak menyalakan mikrofon selama kegiatan webinar berlangsung, tetap menyalakan webcam jika memungkinkan, tidak memotong atau menyala peruncara pada saat pemaparan materi. Partisipan dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolon chat, dan pertanyaan akan dijawab pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan materi oleh pembicara. Tidak lupa, kami juga menyiapkan hadiah spesial bagi partisipan yang bertanya pada sesi tanya-jawab. Untuk link absensi guna mendapatkan S-certificate akan tersedia setelah Q&A, dan dimohon untuk tidak menyebarkan link tersebut ke dalam grup WhatsApp. Next. Ada pun pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk membahas penerapan open source GIS pada data manajemen GNG di bidang digas dengan seorang pakar ternama, yaitu Bapak Wendy Adrian, selaku spesial data scientist di PT. Merka Coppergold TBK. Selamat siang, Pak Wendy. Halo, selamat siang, Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sangat berterima kasih atas ketersediaan Bapak dan sangat menantikan pembahasan yang akan diberikan oleh Pak Wendy. Sebelumnya, kami akan membacakan CV singkat dari Pak Wendy. Untuk mempersingkat waktu, berikut adalah CV singkat beliau. Saat ini, Pak Wendy sedang bekerja sebagai spesial data scientist di PT. Merdeka Coppergold TBK. Beliau juga pernah bekerja di Data Energy, PT. Choice Plus Energy, Horizon Gaya Consulting, dan Independent Consultant. Sekali lagi, kami ingatkan bahwa Bapak, Ibu, dan partisipan webinar inversion yang nantinya ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Wendy, waktu dan tempat kami persilakan untuk melakukan share screen dan pemaparan materinya. Oke. Terima kasih, Mbak Nurul, atas pengantarnya. Ini saya bisa langsung share screennya. Iya, Pak. Oke. Sudah kelihatan ya, Mbak? Sudah kelihatan ya, Mbak Nurul. Sudah kelihatan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dari Society of Exploration Geophysis, chapter University of Indonesia, dan terutama Mbak Nurul yang sudah DM saya di LinkedIn untuk meminta kesediaan untuk menyampaikan sharing pengetahuan. Ya, jujur saja, yang akan saya sharing di sini adalah hampir sebagian besar adalah yang pernah saya lakukan selama saya bekerja di, terutama di Oil & Gas ya, di industri Oil & Gas dari mulai 2008 sampai 2015. Oke, saya lanjut. Mungkin sedikit perkenalan, saya ulang lagi. Nama saya Wendy, saya lahir di Pangkal Pinang, Bakabitum. Saat ini saya tinggal di Bandung. Kebetulan lagi WFA, dan mungkin teman-teman, karena kan di sini juga mungkin sedang ada yang WFA atau sedang kuliah online ya. Semoga kita sama-sama berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa berkumpul kembali dengan rekan-rekan kita, berkumpul dengan pengajar-pengajar kita yang ada di universitas. Oke, saat ini saya bekerja di Merdeka Copper & Gold, agak melenceng dari bidang saya sebelumnya, di habis pembesar, habiskan di Petroleum. Saat ini saya aktif di beberapa komunitas, salah satunya di QGIS.id, ini adalah komunitas QGIS Indonesia, yaitu GIS application berbasis open source. Bagi teman-teman yang penasaran ingin tahu tentang QGIS, ingin sharing atau menjalin komunikasi, bisa langsung join di Telegram group kita. Ada di slide yang saya sampaikan ini. Oke, saya lanjut saja. Background mengapa saya menyampaikan ini adalah, kita kembali lagi ke, mungkin kita semua sama-sama tahu, bagaimana kondisi existing dari industri migas di Indonesia. Saat ini produksi minyak nasional diberbanding konsumsi itu sudah berbanding terbalik, di mana produksi sudah jauh berada di bawah konsumsi. Saat ini mungkin produksi sekitar 700 sampai 800 ribu barel per hari untuk minyak, sedangkan konsumsi kita sudah hampir 1,4 juta barel per hari. Nah, sisanya dapat dari mana? Sisa untuk menutupinya, ya kita harus impor. Kita harus impor dari luar negeri, yang mana ini menjadi suatu beban bagi negara karena harus menguras devisa yang ada. Bagaimana cara kita untuk keluar dari permasalahan ini? Ya, tidak ada jalan lain. Kita harus genjot yang namanya eksplorasi. Seperti yang kita ketahui, saat ini eksplorasi migas di Indonesia belum terlalu masif, tapi terakhir saya dengar dari teman-teman yang ada di SKK Migas, bahwa mereka sudah punya rencana master plan yang bernama 1 juta barel, itu menggenjot eksplorasi, terutama untuk daerah-daerah yang sudah terbukti prolific basin. Jadi, sudah ada studi ataupun penelitian yang membuktikan bahwa ada kecadangan minyak dan gas di sana. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya sampaikan bahwa saat ini tren eksplorasi minyak dan gas Indonesia berarah ke arah timur Indonesia, terutama daerah offshore. Mengapa? Karena habis sebagian besar blok minyak dan gas yang berproduksi saat ini banyak yang berlokasi di daerah basin-baisin yang sudah mature. Seperti contohnya cekungan Sumatera Tengah, cekungan Sumatera Selatan, dan cekungan Laut Jawa dan juga Laut Jawa Utara dan juga Laut Jawa di timur, di East Jawa Basin. Lalu di Kalimantan, seperti yang kita tahu, Putai Basin juga sudah mulai mature dengan beberapa blok sudah berproduksi lama seperti Mahakam dan juga sekitarnya. Target-target yang mungkin sekarang sedang diprioritaskan adalah seperti di Eastern Indonesia, seperti di daerah Laut Aru, terus di Kepala Burung, dan juga di sekitar Laut Timur. Itu yang kita ketahui bersama, ada discover yang cukup besar di sana dengan ditemukannya lapangan gas abadi, dengan cadangan hampir 12 triliun kaki kubik. Seperti yang kita lihat, jika teman-teman melihat gambar di kiri bawah, itu adalah peta cekungan yang ada di Indonesia. Kebanyakan produksi besin itu adalah besin-besin yang sudah mature. Lalu yang sekarang menjadi target adalah besin-besin yang berwarna hijau dan berwarna biru. Itu adalah yang menjadi target sekarang. Yang digambar yang kanan bawah, itu adalah peta ketebalan sedimen. Ini adalah hasil pemestudian yang dilakukan oleh UNOCAL bersama Pertamina. Seperti yang kita lihat, besin-besin yang sudah mature dan juga besin-besin yang menjadi new target, itu memiliki ketebalan sedimen yang cukup tebal, yang bisa menjadi sesara eksplorasi berikutnya. Oke, mungkin kita sudah sama-sama tahu tahapan industri oil and gas, yaitu dari pertama adalah screening. Jadi suatu perusahaan migas yang akan masuk ke dalam industri migas, melakukan isilahnya spying, mematah-matahi, mematah-matahi, screening area mana saja yang prospek untuk dilakukan aplikasi blog di sana melalui joint study. Lalu dari joint study sudah confirm, dilakukan ikut ke dalam tender blog migas, yaitu bidding, dan setelah bidding masuk ke tahapan eksplorasi. Tahapan eksplorasi ini sekitar 6 tahun, 6 tahun saya nggak tahu sekarang di kontrak, karena dulu ini adalah versi production sharing kontrak, kalau di growth speed mungkin mirip-mirip 6 tahun, plus ada perpanjangan masa eksplorasi, tapi dengan syarat dan ketatuan-ketatuan. Setelah eksplorasi berhasil, menemukan cadangan, dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah bahwa di produksi secara komersial, maka akan beralih dari eksplorasi ke produksi. Nah, dari produksi ini, dalam sisa kontrak 30 tahun, eksplorasi sudah menghabiskan 6 plus 4 untuk eksplorasi, dan sisanya 20 tahun untuk production stage. Setelah production stage selesai, maka dilakukan, jika kontrak tidak berpepanjang, dilakukan namanya site restoration and abandonment, dan blog tersebut dikembalikan kepada pemerintah. Sekarang, jika kita melihat dari data manajemen, saya sendiri tidak bisa membatasi data manajemen itu hanya di eksplorasi saja atau di produksi saja. Tapi sebenarnya dari mulainya joint study, itu sebenarnya data manajemen sudah sangat bermain di sana, karena dari joint study sudah banyak data-data, baik data-data teknikal maupun data-data non-technikal yang sudah diperoleh, yang sudah diakuisisi, dan itu semua harus dimanajikan dengan baik, sehingga kita memperoleh nilai yang maksimum dari semua data dan informasi yang dihasilkan dari data tersebut. Jadi, data manajemen itu sebenarnya spektrumnya sangat luas, tidak hanya dari eksplorasi, juga bisa produksi dari operasi, dan juga sampai ke site restoration and abandonment itu sendiri. Nah, di dalam presentasi ini, saya tidak mungkin untuk membahas semuanya, karena waktunya juga terbatas, saya kebanyakan akan memberikan gambaran bagaimana data manajemen di oil and gas, terutama di tahapan mulai dari joint study sampai dengan eksplorasi dan penemuan cadangan. Oke, kita berbicara data manajemen, tapi kita belum membahas apa saja sih data yang ada di industri oil and gas. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh data di oil and gas, mulai dari data geologi, geologi itu contohnya adalah ada geologi permukaan, ada geologi bawah permukaan, terus ada sampling, dan lain-lain. Data geofisik, teman-teman di sini banyak yang berasal dari program geofisika, sudah tahu dari geofisik itu ada data seismik, ada data waylogging, data gravity, dan juga data magnetik, dan lain sebagainya. Tak lupa ada juga data-data sekundar lain, seperti data permit, ini seperti kawasan hutan, terus penggunaan lahan, data-data perizinan kelingkungan, dan lain-lain. Sampai pada data site restoration itu sendiri. Jadi, spektrum data di sini sangat banyak. Sekarang kuncinya adalah bagaimana kita memanage secara keseluruhan data, secara proper, secara baik, secara rapi, sehingga kita bisa mendapatkan maximum value dari data-data tersebut. Jawabannya adalah data management. Di sini saya menggambarkan bagaimana terkait dengan gerakan 1 juta barrel yang digaungkan oleh pemerintah, bahwa akan ada massive exploration. Di sini, massive exploration itu dibutuhkan untuk mendapatkan resep yang baru. Jadi, seperti yang kita ketahui, produksi sudah turun, kita perlu mencari resep yang baru, otomatis eksplorasi harus dilakukan dengan sangat masif. Dengan dilakukannya exploration yang masif itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya ledakan data, data explosion. Jadi, exploration yang masif itu akan memicu banyaknya akusisi data, banyaknya pemproduksian informasi untuk menunjang kegiatan eksplorasi yang dilakukan tersebut. Nah, dari data eksplorasi ini, apa saja efek yang bisa ditimbulkan, bisa efeknya negatif, bisa efeknya positif, itu bergantung adalah bagaimana kita melakukan base deal. Jadi, base deal ini adalah bagaimana strategi kita untuk menerbakan strategi yang terbaik dalam mengelola data-data tersebut. Nah, disinilah data manajemen berperan besar untuk memanage data-data yang dihasilkan dari massive exploration tersebut. Data manajemen dibutuhkan untuk memastikan bahwa data-data yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang bagus, terstandarisasi, selalu sistemnya adalah single system, jadi data tersebut tidak memiliki standar yang ambigu. Jadi, single system maksudnya adalah misalnya kita bekerja dengan suatu peta, seperti yang kita tahu, saat ini standar proyeksi peta yang digunakan, salah satunya seperti UTM. Jadi, single system ini, jadi semua peta yang ada di data proyeksi tersebut, kita sajikan dalam sistem proyeksi UTM, itu salah satunya, salah satu contoh. Lalu, dengan data-data manajemen, kita memastikan bahwa semua data-data yang kita miliki, baik itu di database ataupun di tempat lain, itu selalu up to date. Jadi, di sini kita memastikan bahwa data-data yang ada di database itu selalu bukan verifikasi dan pembaharuan apabila ada. Nah, nanti di sini saya akan menyampaikan adanya collaborative mapping yang bertujuan untuk memastikan bahwa data-data yang ada di database kita itu adalah data yang ter-up to date. Yang terakhir adalah isi akses. Jadi, data manajemen ini memastikan bahwa data-data yang ada di database itu sendiri mudah untuk diakses. Jadi, misalnya, kita tidak perlu lagi mencari-cari data, misalnya data untuk blok A, tapi nama filenya tidak jelas atau lokasi penjemahan tidak jelas. Jadi, dengan adanya isi akses ini, kita bisa memaintain, misalnya kita menggunakan suatu keyword yang sudah terstandarisasi, sehingga misalnya untuk blok A, kita menggunakan keyword yang tentu, otomatis semua data-data yang terkait dengan blok A tersebut akan kita peroleh. Lalu, di sini ada kendala-kendala tantangan-tantangan, terutama yang berkaitan dengan data-data yang historikal. Kita tidak bisa menampik bahwa selain ada data newly acquisition atau data-data yang kita akusisi, ada juga data-data yang sudah dihasilkan dari kegiatan eksplorasi sebelumnya. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya alami, terutama di daerah Indonesia Timur, itu adalah data-data yang banyakan dari periode Belanda, dari zaman BPM, itu ada Bataske Petrolia Mas Kapai, salah satu perusahaan minyak Belanda yang menjadi cikal bakal shell, itu dari eksplorasi tahun 1900-an hingga tahun beberapa kontraktor asing seperti Philips atau Conoco yang sudah melakukan eksplorasi di sana dari kurun 1960-an sampai 1980-an. Nah, karena mereka masih, saat itu masih menggunakan sistem-sistem yang belum secanggih sekarang, dulu itu belum ada GPS, dulu itu belum ada software GIS yang secanggih sekarang, jadi hampir kebanyakan data-datanya itu menggunakan data-data lokal, sistemnya, jadi sistemnya lokal yang bila kita tidak dikaji lebih lanjut, akan cukup memusingkan, karena perbedaan koordinat saja itu bisa membuat posisi target kita yang tadinya ada di satu tempat bisa melencek ke tempat lain, dan itu yang tidak kita inginkan. Lalu di data-data yang lama juga, kebanyakan berasal dalam bentuk kertas, jadi peta masih menggunakan peta kertas kalkir, lalu laporan-laporan juga masih pakai ketik manual, peta-peta juga masih pakai sistem manual, jadi semua harus kita lakukan digitalisasi terlebih dahulu, baru bisa untuk diproses lebih lanjut. Oke, kenapa harus GIS? Di sini saya mengangkat kenapa harus GIS untuk data manajemen. sebenarnya mungkin teman-teman sudah ada yang tahu bahwa sebenarnya data manajemen di industri oil and gas itu tidak hanya bisa dilakukan dengan GIS. Beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti BP, Pertamina, atau Exxon, itu mereka sudah memiliki sistem sendiri untuk melakukan data manajemen di perusahaan mereka masing-masing. rata-rata mereka membuat kustomisasi, mungkin pakai bahasa pemrograman, menggunakan terminologi dan skema mereka sendiri di dalam data manajemen mereka. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini, kenapa saya mengedepankan GIS? Karena GIS itu adalah suatu sistem informasi yang berbasis lokasi. Otomatis, dengan kita mengetahui lokasi, berarti kita memiliki nilai tambah dalam melakukan suatu analisa. Ambil contoh, misalnya teman-teman geofisies di sini mungkin sudah berkecimpung dengan pengolahan data seismik. Dan supaya kita tahu, misalnya teman-teman diberikan satu data seismik, ambil contoh satu seksien, lalu saya jaman sudah dulu, di-digitize dari seksien menjadi stack, dari stack, lalu kita review, evaluasi, dan hasilnya kita lakukan migration. Itu adalah satu line. Tapi kita tidak tahu line itu ada di mana. Terus, tie-nya, 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 line itu dengan seismik line yang lain itu, tie-nya di short point berapa? Atau di posisi koordinat berapa? Di situlah GIS salah satunya memiliki peran penting karena kita bisa mengetahui lokasi yang menjadi nilai tambah dari analisa yang bisa kita lakukan. Oke, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi, apa itu GIS? Ini definisi yang saya dapat dari Aronof. GIS itu sebenarnya sistem berbasis komputer yang menyediakan empat kemampuan inti dalam menghandle data-data yang bergeoreferensi. Bergeoreferensi maksudnya adalah data-data yang terikat dengan lokasi. Yang pertama itu sudah masukkan atau input, lalu data management, di sini ada penyimpanan dan pengambilan data, lalu manipulasi dan analisis, jadi melakukan data manipulasi dan analisis, dan ada keluaran. Di sini Aronof sudah menyampaikan bahwa salah satu kemampuan GIS adalah melakukan data management. Nah, kenapa diperlukan GIS? Yang pertama yang tadi saya sampaikan bahwa GIS adalah sistem informasi yang berbasis lokasi yang terikat pada sistem koordinat tertentu untuk memastikan akurasi dan presisi. Jadi, kita ingin memastikan bahwa data-data eksplorasi yang kita miliki itu adalah data-data yang akurat. Akurat dalam konteks adalah data-data tersebut memang kita percayai bahwa informasi-informasi yang ada di dalamnya sudah berada pada posisi yang seharusnya. Di sini ada lagi presisi, artinya adalah bahwa kita mempercayai bahwa data tersebut sudah memiliki ketelitian atau ketelitian yang memang sudah masuk ke dalam definisi kita. Jadi, misalnya teman-teman bekerja dalam satu area, satu besin, otomatis data-data yang teman-teman miliki berkisar di skala anggap saja 1 banding 250 ribu atau 1 banding 100 ribu. Ini saya berbicara dalam konteks peta. Jadi, kita mesti bahwa data-data yang kita miliki itu adalah data-data yang masuk dalam keperlihatan 1 banding 100 ribu atau 1 banding 22 ribu. Lalu, GIS juga bisa untuk menyimpan, mengelola, menganalisa, dan memvisualisasikan data-data yang berbasis geografi. Salah satu bentuknya adalah data tematic mapping yang nanti akan saya sampaikan, yaitu salah satunya adalah time structure map. Itu, kita bisa menyajikan hasil interpretasi dari suatu formasi yang dideliniasi dari seismik menjadi suatu peta. Lalu, yang ketiga, GIS ini bisa untuk menghandle atau menangani transformasi koordinat, terutama jika kita bekerja dengan data-data exploration yang sifatnya historis atau vintage. Nah, yang seperti tadi saya sampaikan, pengalaman saya pribadi di Indonesia Timur, kebanyakan datanya dari zaman Belanda, menggunakan sistem koordinat yang lama, sehingga harus ditransformasikan dulu ke sistem koordinat yang saat ini digunakan di Indonesia terutama. Untuk mendapatkan posisi yang sebenarnya dalam sistem yang baru, yang menjadi standar kita. Lalu, yang keempat, menyediakan informasi yang komprehensif melalui pemetaan tematik dan dashboarding. Nah, dashboarding ini sekarang sedang kekinian di dunia GIS, karena dengan dashboarding kita bisa memvisualisasikan banyak informasi dalam satu tampilan. Oke, di gambar ini saya menampilkan data-data dasar yang ada di Indonesia, seperti lokasi sumut, terus data seismik, terus ada data basin, lalu data-data yang lain, seperti batas blok, dan juga lokasi lapangan oil atau gas-nya. aplikasi GIS di dunia perminyakan seperti apa? Yang pertama, yang tadi saya sampaikan eksplorasi. Jadi, bagaimana memanis, terus melakukan analisa, dan memvisualisikan informasi untuk kepentingan eksplorasi. Lalu, yang kedua, pada perencanaan pemboran, seperti yang kita tahu, perencanaan pemboran membutuhkan ketelitian yang akurat untuk memastikan bahwa apa yang kita sudah lancanakan di desktop, itu bisa direkonstruksi di lapangan. Beberapa kejadian yang sering terjadi adalah banyaknya pemboran yang berujung pada dry hole di lapangan, karena ada kesalahan saat penentuan titik bor di, rekonstruksi penentuan titik bor di lokasinya. Ini banyak terjadi di offshore. Lalu, yang ketiga, land management. Jadi, di sini bagaimana GIS bisa diterapkan dalam land management, terutama untuk area-area eksplorasi migas yang ada di onshore. Jadi, kita bisa menggunakan GIS untuk misalnya mengidentifikasi pemilik lahan, berapa lahan yang kita butuhkan, lalu kira-kira dari dua informasi ini, pemilik lahan, lahan yang dibutuhkan, lalu tanam tubuhnya seperti apa. Nah, itu bisa dari ketiga informasi dasar tersebut, kita bisa menentukan berapa biaya yang kita butuhkan untuk melakukan pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan ini nanti akan digunakan untuk pembangunan, misalnya pembangunan drill site, lalu nanti setelah misalnya ketemu cadangan yang komersial akan diproduksikan, lalu kita akan melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan fasilitas produksi, dan sebagainya. Lalu, yang kelima, pipeline routing dan fleet tracking, lalu dengan GIS, kita juga bisa melakukan kustomisasi, di mana kita bisa membuat suatu sistem informasi yang menampilkan jaringan pipeline, jadi di jaringan pipeline ini kita bisa mengetahui, misalnya dari satu gate ke gate lain, jumlah minyak yang dialirkan, berapa banyak, jumlah gas yang dihasilkan, berapa banyak, lalu jika ternyata jika ada kebocoran, kita bisa tahu posisi yang bocor di mana, sehingga bisa dilakukan tanggap darurat untuk mengatasi kebocoran tersebut. Nah, untuk pembuatan sistem seperti ini, tingkatnya sudah advance, jadi tidak hanya, tidak bisa dengan GIS yang basic, tapi sudah mengelakukan kustomisasi dengan sistem yang lain, karena itu kita harus melakukan interaksi dengan database, misalnya dengan database produksi, dengan database, apa namanya, fasilitas dan lain-lain. Lalu GIS juga bisa melakukan untuk decommissioning, melakukan untuk fasilitas manajemen, di sini fasilitas manajemen ini misalnya, yang seperti tadi saya sampaikan, kita bisa melakukan monitoring fasilitas, misalnya fasilitas produksi, beberapa perusahaan besar, mungkin sudah menggunakan ini, menggunakan sensor yang disatukan dengan GIS, sehingga operator-operator yang ada di pusat kontrol, bisa memonitor kondisi fasilitas yang ada di lapangan dari jauh. Selanjutnya, ada juga aplikasi di bidang feed operation, misalnya feed operation di sini, yang juga pernah saya alami adalah bagaimana menggunakan GIS untuk menentuk, untuk support drilling operation. Jadi, dari mulai drill site preparation, lalu rig mobilization, hingga rig demobilization. Dengan menggunakan GIS, kita bisa melakukan pemetaan, pemetaan terutama untuk daerah-daerah yang kondisi sosial masyarakatnya agak, saya bisa dikatakan agak rentan, jadi kita bisa melakukan pemetaan sebaran lokasi-lokasi kerentanan sosial tersebut untuk kita evaluasi resikonya. Resiko di sini tidak hanya resiko selamatan, tapi juga resiko biaya atau sosial cost. Bisa kita identifikasi menggunakan GIS. Terus ada surveillance, surveillance yang tadi saya sampaikan, kita misalnya ada fasilitas yang bocor atau kebocoran minyak atau kebocoran gas dengan adanya sistem yang sudah terintegrasi antara instrumentasi terus kontrol dengan GIS. Kita bisa mengetahui lokasi kebocoran tersebut ada di mana, lalu tim tanggap kita yang paling terdekat ada di mana, sehingga kita bisa melakukan tanggap darurat lebih cepat menggunakan kedua informasi tersebut. Social mapping yang seperti tadi saya sampaikan, kita bisa melakukan pemetaan tingkat kerawanan sosial di sekitar area operasi, sehingga kita bisa meminimalkan atau apa ya, mengidentifikasi resiko, baik itu resiko keselamatan atau keselamatan dan keamanan fasilitas maupun resiko biaya yang akan kita keluarkan. Dan terakhir adalah reporting atau dashboarding yang cukup powerful, jadi kita bisa menggunakan GIS untuk mengintegrasikan berbagai macam data, misalnya dari satu peta kita membuat panel-panel lalu setiap panel dihubungkan ke setiap database dari mulai database produksi, database drilling operation, terus database HSE dan lain-lain sehingga semua informasi yang ada di site bisa ditampilkan dalam satu tampilan untuk dilakukan analisa dan pembuatan keputusan selanjutnya oleh manajemen Nah ini tadi yang saya sampaikan akurasi dan presisi jadi akurasi itu adalah bisa dikatakan sebagai derajat atau kedekatan dengan nilai yang kita inginkan sedangkan presisi adalah bagaimana tepatnya kita mendeskripsikan suatu data yang seperti tadi saya sampaikan kenapa kita berbicara akurasi dan presisi karena oil and gas ini adalah bisnis yang high risk jadi high risk high return jadi resikonya besar biayanya juga besar jadi meleset sedikit habislah sudah oke kita berbicara GIS mungkin ada beberapa yang berpikir oh GIS softwarenya mahal jadi mungkin ada beberapa ada beberapa pihak yang tadinya mau mengaplikasikan GIS untuk kebutuhan mereka jadi urung untuk untuk melakukan melaksanakan niatnya tersebut karena terbentur dengan harga software yang mahal nah disini kita kenapa kita tidak mempertimbangkan open source nah open source GIS sendiri sudah mulai digaungkan sejak 2015 ya 2015 itu dengan dimulai dengan diluncurkannya quantum GIS sebenarnya quantum GIS secara secara resminya sudah muncul di 2012 cuma lebih dipromosikan di kisaran 2014 2015 nah saya beralih ke open source GIS disini sedikit pengenalan buat teman-teman yang mungkin agak bingung ini open source GIS apaan nah open source GIS adalah beberapa open software yang terbuka jadi open source nya adalah software yang ekosistemnya terbuka setiap orang bisa berkontribusi bagi pengembangan software tersebut yang berada di bawah pengawasan dari OSGU OSGU ini adalah organisasi internasional yang salah satu tugasnya adalah membawahi pengembangan perangkat lunak berbasis lokasi yang sifatnya terbuka nah di open source GIS ini ada beberapa kategori yang pertama itu adalah yang desktop base salah satunya adalah QGIS mungkin teman-teman ada yang sudah sempat mendengar QGIS nah QGIS ini adalah salah satu software open source GIS yang cukup advance pengembangannya cepat sekali dari mulai 2015 sampai yang terakhir itu sudah dari satu titik sekian sekarang sudah menjadi 3.18 itu pengembangan cepat sekali karena kontributornya sangat banyak di seluruh dunia lalu yang kedua ada GVSIC ini sebenarnya dia lahir lebih dulu dari QGIS cuma tidak terlalu pesat perkembangannya begitu juga dengan GRAS ini juga salah satu pendahulu open source GIS tapi pengembangannya tidak secepat QGIS untuk database disini ada Postgre Postgre SGL disini Postgre SGL sudah banyak diterapkan oleh lembaga komersial maupun non-komersial untuk menghandle database mereka dan selanjutnya ada PostGIS posisinya adalah pengembangan dari Postgre SGL posisinya adalah semacam ekstensi atau tool tambahan yang bisa menghubungkan Postgre SGL dengan software-software GIS jadi dengan adanya PostGIS kita bisa menambahkan fitur lokasi di database yang ada di dalam Postgre SGL yang terakhir adalah geopackage geopackage ini adalah semacam database tapi lebih ringan lebih simple bisa digunakan untuk menyimpan data-data GIS maupun data-data tabular tabular ini misalnya Excel ataupun CSV itu bisa disimpan di sana cukup satu file geopackage itu bisa menyimpan sampai ratusan data GIS maupun data table yang ketiga data sharing dan publish ini terkait dengan adanya data server disini ada map server map server ini gunanya untuk membuat aplikasi GIS berbasis web map server ini cukup terkenal di beberapa kalangan hanya saja terkendala karena ada beberapa fungsi yang cukup rumit sehingga tidak akhirnya adopsinya tidak secepat data sharing yang lain seperti geoserver geoserver ini adalah yang paling bungsu tapi cukup pesat adopsinya karena relatif lebih ringan geoserver ini berbasis Java dan lebih familiar VR tool-toolnya gampang dioperasikan tidak perlu menggunakan syntax yang cukup rumit sehingga banyak orang yang suka dan menggunakan untuk keperluan masing-masing yang terakhir leaflet leaflet ini adalah sama juga berbasis JavaScript leaflet ini bisa digunakan untuk membuat web GIS berbasis web dengan beberapa kalimat sitak saja jadi leaflet ini bukan software leaflet ini adalah semacam library kita cukup meng-copy pastikan sintaknya lalu kita memasukkan beberapa skrip sesuai dengan keperluan kita sehingga web GIS itu bisa langsung jadi jadi tidak perlu proses yang cukup rumit yang terakhir library jadi di geospatial library ini ada Python mungkin teman-teman pernah mendengar Geopandas Geopandas itu adalah panda panda yang berbasis lokasi dengan menggunakan Geopandas kita bisa melakukan analisa geospasial tanpa menggunakan software jadi cukup bermodalkan command prompt dengan command prompt lalu dibantu dengan Jupiter notebook kita bisa langsung melakukan analisa spasial di Jupiter notebook tersebut lalu ada lagi R ada lagi Jidal dan Pidal ini semua tipikal-tipikal pengembangan dari geospatial library nah sekarang saya saya menyampaikan beberapa case yang berdasarkan pengalaman pengalaman selama bekerja di oil and gas yang pertama itu GIS untuk data management yang pertama adalah bagaimana dengan GIS kita bisa menampilkan beberapa data sekaligus nah disini saya dulu pernah melakukan apa namanya pembuatan GIS project untuk mengakomodasi beberapa data seperti data citra satelit data seismik data waylogging dan data-data lain yang berasal dari data historikal nah waktu itu ada klien yang sudah mendapatkan data dari Pusdatin SDM dulu namanya Patranusa Data nah mereka ingin tahu data ini ingin dijadikan di dalam satu database yang bisa dianalisa lebih lanjut nah waktu itu saya menggunakan waktu itu memang belum menggunakan apa namanya open source GIS waktu itu masih pakai art GIS tapi secara secara workflow secara apa namanya cara kerjanya sama sama saja jadi kita melakukan plotting plotting dari navigasi dari navigasi biasanya navigasi itu berbentuk teks lalu kita plotting menjadi sebaran titik-titik titik tembak atau short point nah dari titik short point ini kita lakukan processing dari titik menjadi garis sehingga diperoleh seismic line dari setiap apa namanya lajur seismic nah seismic line ini saya overlaikan dengan citra satelit disini kita pakai Bing Bing satelit dari Bing ini kita bisa mendapatkan gambaran citra yang cukup teliti seperti Google map seperti Google art nah dari seismic dan short point dan juga seismic line lalu saya buat semacam hyperlink atau hotlink dengan data-data segwaynya jadi user nantinya bisa melihat setiap section dari seismic line yang dipilih jadi kita bisa membuat semacam hotlink atau hyperlink jadi kita membuat suatu struktur folder tertentu disitu ada data GIS-nya ada data well-logging-nya ada data segway-nya dimana nanti di dalam tabel atau atribut dari seismic line itu kita tambahkan apa namanya path-nya jadi directory path-nya jadi lokasi penyimpanan segway-nya ada dimana itu bisa kita tampilkan di GIS jadi begitu si usernya mengklik informasi seismic lainnya nanti ada satu kolom yang menampilkan link dari file segway-nya usernya mengklik link tersebut otomatis nanti segway-nya terbuka untuk membuka segway-nya memang dibutuhkan tidak bisa dilakukan dengan QGIS karena saat ini belum ada yang mengembangkan plugin-nya sehingga dibutuhkan software bantu ini namanya sesi sesi ini software viewer seismik gratis bisa di download tanpa harus subscribe atau register bisa langsung download di link yang ada di slide ini dengan sesi kita bisa melihat segway dari seismic line yang dipilih selain segway kita juga bisa selain melihat segway-nya kita juga bisa melakukan beberapa modifikasi tampilan dari segway-nya selain itu kita juga bisa dengan analogi yang sama kita juga bisa menampilkan data-data sumur yang ada di dalam database pada GIS project yang kita buat analoginya sama adalah kita memasukkan link dari file wire logging-nya biasanya LAS atau extension yang lain kita bisa pakai LAS kita bisa menggunakan wire log viewer wire log viewer juga viewer wire log yang gratis tidak perlu register dari wire log viewer ini kita bisa lihat data-data wire log apa saja yang ada di suatu sumur jadi kita punya sebarang titik-titik lokasi sumur kita ingin tahu logging-nya misalnya gamma ray-nya seperti apa resistivity-nya seperti apa sonic-nya seperti apa dan lain sebagainya nah dengan adanya apa namanya integrasi antara GIS tampilan GIS tampilan peta bersama dengan tampilan segue dan wire log-nya ini akan memberikan nilai tambah nilai tambah pada user bisa memberikan mungkin memberikan semacam added value yang bisa digunakan untuk kajian berikutnya nah GIS project ini sudah saya sudah membuat beberapa GIS project seperti ini untuk beberapa perusahaan di beberapa daerah selain data-data geofisika dan geologi kita juga bisa menampilkan data-data geokimia di sini ini yang saya pernah kerjakan di daerah timur jadi kita melakukan pembuatan GIS project berbasiskan data-data geokimia dan juga geologi di sini ada data surface geologi yang berwarna-warni itu lalu ada beberapa titik sampel yang kita ambil sampel oil atau gas-nya untuk di analisa di sini kita dapatkan hasil kromatografi di sini kromatografi dari sampel yang bisa kita linkkan dengan lokasi dari sumurnya jadi begitu user mengklik titik sumur akan muncul pilihan mana yang akan ditampilkan misalnya oil chromatography atau gas chromatography sehingga bisa ditampilkan sesuai dengan keinginan nah dengan adanya sama halnya dengan yang tadi dengan adanya apa namanya integrasi antara data peta dengan data-data pendukung seperti tabel grafik report bahkan report report atau drilling report itu bisa kita masukkan ke dalam GIS project untuk memberikan added value atau memberikan nilai tambah bagi geologis atau geofisis yang sedang mengerjakan studi GNG di lokasi tersebut oke ini juga salah satu yang pernah saya kerjakan jadi area saat itu kondisinya adalah suatu klien ingin membuat screening area di suatu blok jadi mereka sudah memiliki data-data 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 yang sifatnya masih data-data awal itu mereka sudah punya segway-nya mereka sudah punya weblog mereka sudah punya beberapa laporan dan juga peta-peta nah mereka ingin tahu bagaimana data-data ini bisa memberikan added value buat mereka nah yang pertama adalah kita loading semua data-data ke dalam software nah disini untuk segway memang saya tidak menggunakan tidak menampilkannya di software JS karena ini di software GNG disini Kingdom atau Petrel lalu dari segway yang di atas itu tampilannya masih polos jadi masih polos belum dilakukan interpretasi interpretasinya ini membutuhkan tambahan-tambahan informasi misalnya horizon bagaimana kita tahu batas dari suatu formasi misalnya formasi A topnya ada dimana bottomnya ada dimana nah itu salah satunya adalah dengan dibantu oleh GIS disini GIS membantu dengan melakukan konversi konversi dari peta-peta structure map bisa itu time structure atau bisa itu depth structure tergantung ketersediaan data disini saya menggunakan depth structure jadi kebetulan data petanya yang tersedia adalah data-data peta depth structure dari berbagai formasi yang ada di cekungan dimana blok itu blok itu berada nah data-data depth structure ini lalu dilakukan digitasi saya digitasi semua lainnya lalu dari digitasi saya konversi menjadi ASCI jadi di ekstrak line to point dari point menjadi text nah text ASCI ini selanjutnya digunakan sebagai data import jadi di software kingdom atau petrel itu bisa mengimport horizon sebagai ASCI nah dari data import tersebut nanti di tampilan dari seksinya akan kelihatan seperti garis jadi bergantung misalnya depth structure kita misalnya top top formasi A maka horizon yang ditampilkan adalah top dari formasi A begitu juga bottom dari formasi A di horizonnya akan menjadi bottom dari formasi A nah dari top dan bottom itu bisa membantu apa namanya seismic interpreter ya terutama geophysis ya untuk menginterpretasi seismic light tersebut jadi seperti yang gambar di paling bawah ya jadi yang tadinya polos setelah dibantu dengan adanya horizon yang sudah di load dia bisa mendapatkan bayangan ini kira-kira sekuennya seperti seperti ini jadi kelihatan warna hijau itu apa apalagi yang bisa dilakukan GIS di data manajemen untuk URL NGES data manajemen itu salah satunya salah satu fungsi data manajemen itu adalah melakukan QC ya jadi data manajemen yang tadi seperti yang saya sampaikan memastikan kualitas jadi kualitas itu adalah kita memastikan kualitas data jadi data yang kita inginkan adalah data-data yang memang benar-benar data yang kualitasnya baik untuk mendapatkan data kualitas baik ya diperlukan quality control contoh di sini saya melakukan quality control terhadap data-data lintasan seismik kenapa data-data lintasan seismik ini perlu dilakukan karena seperti yang kita tahu data-data yang di terutama data-data yang sudah ada di pusdatin atau data-data yang ada di data center itu sudah melalui beragam tahapan kita tidak tahu apakah selama proses dari tahapan satu ke tahapan berikutnya itu apakah ada proses downgrading dari data tersebut hal yang ini hal ini sama kita mengakukan QC untuk memastikan bahwa data yang kita peroleh itu adalah data yang kualitasnya baik sehingga proses berikutnya akan memberikan hasil yang baik pula terkait dengan data seismik QC terutama untuk memastikan tidak adanya mislocation mislocation itu dalam hal ini posisi lain seismiknya tidak berada pada lokasi yang salah lalu yang kedua QC ini untuk memastikan tidak bukan memastikan tidak sama sekali tapi memastikan untuk meminimalisir resiko adanya mistai jadi apa itu mistai mistai itu misalnya adanya ketidaksinkronan antara yang seperti kita tahu bahwa seismik lain itu selalu berpotongan mistai itu kadang potongannya yang tadinya di titik satu ternyata tidak berpotong di titik satu tapi bisa berpotong di titik dua dan seterusnya yang akibatnya adalah bisa mempengaruhi hasil dari interpretasi biasanya di seksion yang original jadi setiap suspec seismik biasanya produknya itu dua yang pertama adalah navigasi jadi lokasi seismik titik lembak dan juga lintasan yang kedua adalah data seismik itu sendiri nah di data seismik itu yang seperti teman-teman lihat pada gambar yang bawah itu terdapat posisi dari tie-nya jadi tie-nya seismik line A dengan seismik yang lain itu bisa kita lihat di seismik tie-nya jika saya bisa jadi di atas tabel yang itu kan ada tampilan seismiknya terus di atasnya ada tabel di atas tabel itu ada tiga baris tulisan itu itu adalah lokasi tie-nya seismik line ini dengan line-line yang lain nah itu kita harus memastikan bahwa data navigasi seismik line yang kita miliki memang benar-benar menunjukkan bahwa perpotongan line tersebut berada di kisaran yang ditunjukkan oleh seismik line-nya oke berikutnya JS untuk data management juga bisa diperlukan untuk mensupport line acquisition dan permit kita sama-sama tahu bahwa line acquisition dan permit ini posisinya sangat penting jadi kita kita tidak akan bisa melakukan pemboran jika kita tidak punya lahan kita tidak bisa melakukan kegiatan jika kita tidak punya izin nah dengan GIS kita bisa melakukan screening terkait apa-apa saja informasi yang diputukan untuk mengidentifikasi perizinan maupun tahapan line acquisition yang akan kita lakukan nah di QGIS ada beberapa tool yang cukup bermanfaat yang pertama adalah quick map service jadi quick map service ini adalah salah satu plug-in jadi QGIS ini memiliki banyak plug-in atau tool-tool yang masing-masing memiliki kelebihan tersendiri nah untuk quick map service ini kita bisa menampilkan citra atau foto udara dari berbagai macam sumber misalnya dari Google dari Bing Bing ini dimiliki Microsoft lalu dari NASA ataupun dari open street map nah jika kita menampilkan posisi rencana titik bor di atas citra satu misalnya saya disini memilih Bing jadi saya memiliki citra satelit dari Bing lalu saya overlaykan titik rencana sumber saya dengan citra satelit nah dari sini saya bisa tahu posisi rencana lokasi pemboran saya ada di apa namanya dimana apakah itu di tanah perkebunan warga atau ataukah di hutan ataukah di apa lahan yang lainnya yang di luar itu nah dari informasi tersebut kita bisa bisa membuat strategi pengadalan lahan jadi di pengadalan lahan bisa merumuskan strategi yang tepat yang sesuai untuk memulai proses pengadalan lahan itu sendiri lalu dari quick map service ini juga kita bisa lakukan identifikasi misalnya saya bisa tahu ases jalan yang terdekat ke lokasi ini lewat mana saja jadi ini akan sangat bermanfaat sekali untuk apa namanya identifikasi strategi untuk strategi mobilisasi rig dan peralatan lainnya nah selain quick map service yang juga sangat membantu di line acquisition dan permit ini adalah input dan margin input dan margin ini adalah plug-in yang membantu kita dalam melakukan akuisisi data di lapangan nah biasanya teman-teman geologis ataupun geofisis ataupun surveyor biasanya ke lapangan bawa GPS bawa GPS sama buku catatan untuk mengambil data-data dari lapangan nah sekarang hal itu tidak 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 harus membawa GPS jadi cukup dengan menggunakan handphone handphone kita kan sekarang sudah canggih jadi Android atau Apple itu sudah terinstall GPS internal nah input ini adalah aplikasi yang berbasiskan mobile jadi tersedia di Google Play Store dan Apple Store jadi teman-teman cukup install aplikasi tersebut lalu membuat login seperti ini nah ini jadi teman-teman bisa install dari Google Play dan App Store login jadi login ini akan dipakai oleh input sebagai penghubung jadi nanti selain install di handphone nanti di QGIS ada pluginnya Mergin jadi begitu install Mergin itu di QGIS teman-teman diminta login loginnya itu username paspornnya adalah yang sama dengan yang teman-teman gunakan di handphone jadi otomatis hasil apa namanya akuisisi data yang teman-teman menggunakan handphone otomatis tersinkronisasi ke QGIS yang teman-teman tadi masukkan plugin Mergin nah disini teman-teman bisa apa ya merekod data data point maupun data-data berupa garis jadi point dan garis dari lapangan nanti begitu teman-teman buka di handphone login menggunakan username dan password otomatis akan muncul tampilan peta peta yang sama dengan yang ada di QGIS proyek teman-teman yang teman-teman bikin di QGIS nah di input ini selain bisa merekam lokasi dia juga bisa merekam foto jadi teman-teman bisa langsung ambil foto misalnya teman-teman geologi di teman-teman geologis misalnya melakukan pemetaan batuan bisa ambil posisinya di koordinat berapa terus contoh singkapan batuannya supaya bisa langsung dipoto dan bisa dikasih keterangan nanti setelah disinkronize data tersebut akan langsung masuk ke QGIS proyek yang terkoneksi dengan input ini nah berikutnya apalagi yang bisa dilakukan oleh QGIS sebagai open source GIS yang bisa digunakan untuk data management di QGIS ini kita bisa menampilkan data pembawaran walaupun ini plugin yang masih dalam tahap pengembangan tapi saya sudah coba cukup bagus plugin geoscience ini bisa menampilkan lokasi titik bor lalu trayek bor dan juga ritologinya jadi ritologi dari report atau dari hasil drilling itu bisa dimasukkan disini nah dari sini kita bisa membuat semacam cross section terus kita bisa membuat korelasi sumur jadi misalnya dari kita bisa menampilkan tiga sumur kita bisa membuat korelasi dari misalnya limestone ke limestone atau misalnya dari marker setiap formasi jadi misalnya sudah tahu marker dari setiap formasi kita bisa membuat korelasi dari plug-in geoscience ini contohnya yang paling bawah sebelah kanan itu adalah salah satu contoh pembuatan korelasi walaupun ini masih sederhana sekali oke berikutnya ini aplikasi QGIS JS for Data Management yang bisa digunakan untuk menganalisa estimasi sumber daya nah ini yang saya lakukan di Dark Energy yaitu menentukan estimasi sumber daya kolbed metan jadi gas metana batubara nah kira-kira workflow-nya seperti ini jadi ada data kompilasi dari geologi ke fisik geografi melalui dilakukan pembuatan QGIS project jadi semua data-data geologi ke fisik dan geografi yang sudah bergeoreferensi dimasukkan ke dalam satu disproject yang ada di QGIS lalu dikombinasikan dengan data informasi hasil analisa GNG yang dilakukan di software-software GNG yang seperti seismic semi-speaking well-lock dan lain-lain itu bisa dianalisa di software seperti Petrel ataupun Kingdom nah dari situ kita bisa mendapatkan switch spot call zone disini target saya adalah formasi muara Enim dengan cut-off kedalaman 300-750 meter nah dari data cut-off ini saya export dari Kingdom lalu saya import di QGIS dari QGIS lalu saya lakukan data manipulasi menjadi data polygon dari data polygon saya filter perkedalaman jadi saya pilih hanya kedalaman 300-750 meter saja nah kemudian saya membuat gridding jadi menggunakan visnet gridding seperti yang kita selagi informasi bahwa superdaya gas metana batubara itu didasarkan pada area pengurasan jadi sejauh mana satu sumur itu bisa menguras baik itu air dewatering maupun gas yang terkandung di dalamnya nah itu luas area pengurasan yang digunakan disini 80 ekor atau 569 meter x 569 meter nah dari gridding ini kita lakukan analisa spasial overlay lalu extract by location jadi saya hanya memilih grid cell-cell gridding yang berada tepat di area tumpang tinggi dengan cut off dari switch spot formasi muare nim dengan cut off 300-300-300 sampai 255 kilometer yang sebelumnya sudah ada nah dari extract way location ini kita dapatkan prospective area dari prospective area ini kita hitung areanya total ada berapa kilometer persegi lalu kita kalikan dengan beberapa parameter di kim formula sehingga didapatkan estimasi sumber dayanya berapa ini kira-kira gambarnya seperti ini nah jadi yang jaring-jaring itu adalah fishnet gridding nya sementara yang switch spot muare nim nya itu yang poligon yang berwarna orange jadi kita hanya memilih gridding lokasi gridding yang bertumpang tinggi dengan apa namanya dengan switch spot kalau kita hitung areanya disini saya dapatkan perfect area luas seluruh gridding yang tumpang tinggi itu sekitar 394.7 kilometer persegi lalu saya kalikan dengan parameter-parameter di kompormula itu tembara 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 density dan gas konten jika didapatkan 1,7 triliun kaki kubik untuk estimasi sumber daya jadi disini bisa kita simpulkan bahwa dengan berbasiskan spasial analis ada analis spasial yang ada di GIS kita bisa melakukan perhitungan sumber daya yang cukup efektif dan cukup simple cukup simple oke mungkin ini slide terakhir dari saya jadi disini tren yang sekarang berlanjut di data manajemen yang menggunakan GIS adalah kolaboratif mapping jadi yang dimaksud dengan kolaboratif mapping ini adalah bahwa GIS itu sendiri tidak di operatori hanya satu atau dua orang saja jadi siapapun bisa terlibat dalam GIS itu sendiri nah misalkan ambil contoh misalkan kita sedang melakukan studi eksplorasi di suatu blok nah semua stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat tidak hanya geologi saja bisa juga geofisis geofisis terus ada juga apa namanya dari drilling terus dari GIS nya sendiri terus ada lagi dari external relation terutama yang berkaitan dengan land acquisition sama perizinan nah dengan menggunakan struktur seperti ini jadi kita berpusat pada satu server satu data itu atau satu data yang sudah dibuat dalam satu proyek kita simpan di dalam server dengan masing-masing stakeholder bisa mengakses jadi geofisis bisa akses geologis bisa akses external relation bisa bisa akses lalu surveyor atau geodetic bisa akses nah dari akses mereka masing-masing mereka bisa melakukan misalkan mengedit tambahan atribut dari sisi disiplin mereka misalnya ternyata dari geologis sudah bisa membuat estimasi target area ada di mana dan ini didukung juga oleh geofisis yang juga mengakses data tersebut sehingga dari surveyor atau GIS bisa menyimpulkan bahwa koordinat target boardnya ada di mana nah yang terakhir dari external relation berdasarkan target lokasi titik board tersebut bisa mengidentifikasi titik tersebut ada di apa misalnya di tutupan lahan berupa apa misalnya berupa perkebunan perkebunan masyarakat tenang tumbuhnya apa itu bisa diidentifikasi menggunakan quick mass service lalu batas administrasinya ada di mana jadi dia dia bisa merumuskan strategi mengurus perizinan nanti akan berhadapan dengan misalnya pemda mana itu semua bisa dilakukan di dalam satu sistem jadi tidak terpisah semua sudah ada di satu server semua stakeholder bisa mengakses sehingga diharapkan dari adanya sistem ini diperoleh suatu kesimpulan yang sifatnya komprensif jadi melibatkan melibatkan berbagai disiplin atau belakang disiplin diharapkan adanya ini juga bisa meningkatkan akurasi dari hasil studi studi eksplorasi itu sendiri mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf demikian yang bisa sampaikan apabila ada kekurangan mohon maaf hanya Allah yang maha sempurna saya hanya manusia semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi buat rakan-rakan kalian saya kembalikan ke Mbak Nurul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih banyak Bapak Wendy atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan menambah pengetahuan terhadap penerapan open source GIS pada data manajemen JNG di Binaumigas sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab dari kolom chat oleh partisipan kami ingatkan kembali bahwa akan ada hadiah spesial dari kami untuk tiga orang penanyaan pertama bagi peserta yang hendak bertanya mohon untuk memerhatikan format Q&A yang tersedia di screen Anda PPT boleh di next yang pertama ada dari Andika pada step georeference peta-peta lama untuk overlay dengan hasil survei geofisik tentunya pasti beda tingkat akurasi datanya contohnya skala hasilnya pasti belum tentu match bagaimana toleransi yang bisa diaplikasikan jika hasil overlaynya belum match sedangkan untuk dalam industri G&G jika salah dan tidak akurat pasti sangat fatal akibatnya silahkan saya langsung jawab ya oke terima kasih Mas Dika atas pertanyaannya ini bagus sekali jadi saya pernah pengalaman seperti ini jadi ada beberapa data historikal yang beda-beda jadi ada beberapa peta ternyata sistemnya sistem koordinatnya beda-beda ada yang satu datumnya datum lokal terus ada lagi yang satunya datumnya datum WGS84 nah yang saya lakukan adalah saya membuat satu data yang menjadi standar jadi misalnya kita punya beberapa peta beberapa peta nah kita tentukan satu peta itu sebagai data sebagai acuan acuan atau referensi bagi data-data yang lain nah selain itu kita juga lakukan dengan apa field survey jika memungkinkan ya field survey datang ke lokasi kita 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 cek posisi misalnya ada peta peta seperti peta structure atau seismic line biasanya ada titik lokasi sumur nah itu biasanya kita datang ke lokasi kita cek kepala sumurnya ada di mana lalu kita ambil posisinya dengan GPS nah itu bisa jadi salah satu strategi untuk apa ya untuk mengatasi kondisi ini nah dari referensi peta atau atau hasil field survey tersebut kita bisa apa ya apa yang namanya kita bisa jadikan rujukan untuk membawa data-data yang lain itu ke apa namanya ke sistem yang digunakan oleh data yang menjadi referensi tersebut pengalaman saya sih itu cukup efektif untuk untuk mengakali beberapa data yang memiliki sistem proyeksi dan koordinat yang berbeda-beda mungkin itu Pak Nurul oke baik Pak selanjutnya ada pertanyaan dari Akif dari Universitas Jambi terima kasih Pak atas peparannya saya ingin bertanya dengan semakin mudahnya manajemen data karena banyaknya software yang open source apakah ada lagi tantangan ke depannya dalam proses manajemen data ini Pak dan dengan teknologi manajemen data yang sekarang apakah masih ada keterbatasan yang tidak bisa dilakukan selain tools yang digunakan terima kasih oke terima kasih Mas Akif sekarang untuk sekarang memang yang tadi saya sampaikan bahwa data manajemen itu sebenarnya spektrumnya luas sekali dari jadi dari mulai A ke Z kita tidak bisa menspesifikan lingkup data manajemen itu spesifiknya seperti apa sebenarnya itu tidak 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 bisa kita lakukan karena data manajemen itu sendiri sebenarnya sudah sudah ada sejak dari mulai apa namanya screening tadi new venture tadi sampai dengan abandonment tadi nah terkait dengan tantangan ke depan saya pikir tantangan ke depan itu yang saya lihat adalah apa ya standar standar sendiri jadi di Indonesia yang kita lihat saya belum melihat adanya standarisasi dari data data yang ada di industri migas kalau di luar mungkin sudah ada apa namanya standar dari di PPDM teman-teman bisa 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 googling PPDM jadi PPDM itu Profesional of Petroleum Data Management mereka sudah membuat semacam apa ya semacam standar untuk data manajemen dari mulai apa nama nama file terus struktur file dan lain-lain itu mereka sudah lengkap sekali dan terkait di Indonesia saya juga belum yakin karena apa ya kenyataannya sendiri masih banyak data-data eksplorasi Indonesia sendiri yang bocor kemana-mana yang bahkan ada beberapa yang kabarnya itu raib data-data zaman dulu nah itu kembali lagi dengan adanya penerapan standar saya rasa mungkin dari pemerintah terutama kementerian SDM saya rasa dengan penerapan standar misalnya data manajemen setiap apa ya setiap perusahaan terutama perusahaan yang migas itu bisa mengikuti sehingga kita bisa apa ya bisa mendapatkan satu sistem yang benar-benar terintegrasi dan satu sistem ya satu standar lalu teknologi sekarang apakah masih ada keterbatasan ya pasti ada open source itu selalu berkembang seperti yang tadi saya sampaikan dari 2012 sampai 2015 itu QG saja sangat pesat progresnya dan saya yakin dengan semakin majunya teknologi informasi perkembangan open source yang tadi mungkin open source QG tidak bisa menghandle suatu analisa tapi dengan perkembangan teknologi developer juga sudah sudah makin canggih tidak bisa dipungkiri hasil analisa terbuka yang tadi tidak bisa dilakukan jadi bisa dilakukan oke itu menurut oke pak untuk pertanyaan selanjutnya ada dari William dari Universitas Hasanuddin selamat sore pertanyaan saya adalah kenapa exploration stage membutuhkan waktu yang lama dan semakin langkahnya dan semakin langkahnya sumber daya minyak dan gas apakah kemajuan teknologi saat ini bisa mengurangi waktu dalam melakukan eksplorasi terutama dengan terlibat nyajis oke terima kasih Mas William yang pertama exploration stage membutuhkan waktu yang lama sebenarnya di dalam kontrak entah itu kontrak yang sistem yang sistem PSC atau production yang sering kontrak itu sudah digariskan bahwa masa eksplorasi itu 6 tahun dengan kemungkinan penambahan masa waktu eksplorasi itu 2 plus 2 4 itu dibayangi 2 2 plus 2 tapi misalnya dari kalau ternyata dari 6 tahun itu sudah ditemukan sumber daya entah itu minyak atau gas yang komersial dan bisa diproduksikan jadi tidak harus menunggu 6 tahun juga tidak ada masalah tapi kalau misalnya yang kebanyakan terjadi di Indonesia ini kan selain masalah data juga kan banyak perusahaan-perusahaan migas terutama perusahaan migas yang kecil-kecil perusahaan migas yang kecil-kecil itu mengalami kendala yang sifatnya non-teknis entah itu misalnya pendanaan jadi misalnya krisis finansial atau atau harga minyak jeblok jadi kan belum tentu misalnya harga minyak di kisaran 50 dolar per barel itu bisa ekonomis buat perusahaan A tapi bisa juga 50 dolar per barel itu bisa sangat menguntungkan buat perusahaan B jadi batasan dari keekonomian proyek juga menentukan apakah exploration state itu bisa lama atau tidak terus yang kedua semakin langka sumber daya minyak dan gas oke sebenarnya sudah banyak studi jurnal literatur penelitian yang menggunakan GIS untuk identifikasi sumber daya minyak dan gas tapi kembali lagi bahwa untuk melakukan identifikasi itu membutuhkan data yang sangat banyak saat ini saya juga tidak yakin apakah semua data itu bisa diakuisisi secara keseluruhan misalnya kita tidak hanya mengandalkan data-data GIS tapi misalnya kita membutuhkan data dari misalnya citra satelit kita bisa membuat suatu prospecting map atau prospecting analisis menggunakan misalnya citra satelit tertentu citra satelit tertentu juga bisa dianalisa dengan bantuan data-data yang lain jadi yang saya yang saya simpulkan adalah GIS itu akan sangat powerful jika data-data yang menjadi masukannya juga cukup lengkap sekarang kan kita terkendalanya data-data ini apakah sudah lengkap atau tidak di Indonesia tapi saya yakin dengan kebunjuan teknologi itu bisa apalagi dengan adanya mesin learning terus GIS juga sekarang sudah mengaplikasikan mesin learning deep learning artificial intelligence itu bukan mustahil bisa dilakukan asalkan data-datanya juga cukup cukup tersedia mungkin itu mbak oke terima kasih pak kepada saudara William apakah sudah terjawab untuk saudara Akef dan untuk saudara Akef apakah sudah terjawab pertanyaan dari maaf terlewat selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya dari Aditya dari UPN Jogja apakah pada saat input data di QG sendiri memerlukan tingkat kualitas data tertentu atau bisa tanpa batasan apakah ada batasan dalam penginputan data-data tertentu yang nantinya berpengaruh pada data lainnya silahkan pak oke yang pertama saya jawab tidak ada batasan ya jadi QGIS bisa menerima input data apapun itu selama data tersebut disupport formatnya oleh QGIS baik itu data vector data table ataupun data raster itu tidak ada batasan dari QGIS terus yang kedua apakah ada batasan ini ini saya agak ini agak bingung dibacanya apakah ada pengaruh pada kalau misalnya ini kalau bisa kalau saya tidak salah tangkap jadi sebenarnya data kita kita berpegang pada satu pada satu referensi data gitu misalnya Mas Adit punya data data level basin terus tingkat basin regional terus tingkat level detail yang pastinya data-data yang Mas Adit akan jadi rujukan adalah data-data yang level detail yang Mas Adit punya kalau data regional kan sifatnya hanya regional misalnya melakukan basin analisis Mas Adit pasti harus punya data basinnya itu sendiri strukturnya tektonik dan lain-lain di sisi lain Mas Adit juga punya data yang lebih detail misalnya dari hasil field mapping atau dari analisa yang sudah dilakukan sebelumnya itu nanti akan menjadi referensi dan data-data yang sifatnya regional itu mungkin akan jadi pelengkap jadi akan melengkapi data-data yang data tersebut mungkin bisa menjawab ya Mas Adit bagaimana untuk Mas Adit apakah sudah terjawab oke terima kasih selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Yatno apakah data GIS dari beberapa data yang ada saat ini bisa diakses free atau ada pembatasan dari pihak perusahaan yang ada karena biasanya data perusahaan jarang di-share oke kalau sifat saya jawab ya Pak Yatno kalau sifatnya data-data yang apa ya yang terutama data spasial itu ada beberapa data yang bisa diakses secara free Pak jadi dari QGIS Bapak bisa akses data ke setiap instansi apa namanya misalnya Bapak ingin tahu data-data misalnya data sebaran wilayah kerja migas dari SDM itu bisa Pak diakses kalau misalnya sifat data-datanya yang sudah lebih eksklusif seperti data logging terus data seismik dan lain-lain yang memang hasil eksplorasi oleh perusahaan-perusahaan migas yang disetor ke negara itu setahu saya SDM SDM membuka open access data itu ada layanan open access data tapi kita harus sifatnya berlangganan setahu saya satu tahun itu sekitar 40 ribu USD kalau tidak salah perusahaan kalau misalnya mau langganan dan itu bisa dengan langganan itu Bapak bisa mengakses data-data hasil eksplorasi migas yang ada di SDM tapi kalau misalnya data yang sifatnya general seperti kawasan hutan terus sebaran blok migas terus pipeline terus sebaran lokasi sumur rintasan seismik itu setahu saya bisa diakses dari SDM bagaimana kalau Pak Yano pengen tahu linknya bisa DM ke saya saya nanti kasih linknya bagaimana Pak Yano apakah sudah terjawab Mbak Nurul jika ada yang ingin bertanya lagi saya persilahkan Mbak Nurul kemute ya kemute ya tadi Pak ya kepada Zilmi saya persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin bertanya Mbak Nurul ya selamat siang Pak Wendy saya perkenalkan saya Zilmi Nugro dari Geologi TV mau bertanya soal WebGIS jadi untuk QG sendiri jika ingin membuat WebGIS itu tadi dibantu dengan lift ya Pak itu apakah harus bisa menggunakan atau harus bisa ngerti dulu tentang bahasa pemogramannya javascript ya tadi kemudian kalau di WebGIS itu apakah bisa juga menampilkan data-datanya jadi dan filtering data jadi tidak cuma peta saja tapi juga bisa menampilkan suatu database nah yang kedua pertanyaannya jadi saya mungkin jawab pertanyaannya sudah Mbak Nurul silahkan Maaf Pak tadi sedang ada yang bertanya halo tes tes suara saya terdengar gak ya suaranya terdengar mas terdengar mas oh Pak saya tulis saja di chat kalau Pak Wendy nya gak mendengar oh boleh Pak terdengar terdengar di Terima kasih. Terima kasih. Apakah kita harus bisa dahulu untuk bahasa pemrograman tersebut untuk dapat membuat WebGIS atau tidak? Apakah kalau di WebGIS itu nanti juga bisa menampilkan database saja, juga fitur-fitur filtering data yang interaktif atau cuma peta saja? Oke. Saya jawab ya, Mas. Mas, terima kasih, Mas, pertanyaannya. Yang pertama itu sebenarnya di QGIS itu selain reflet, ada satu lagi, Mas, sebenarnya plugin-nya namanya QGIS 2 Web. Jadi QGIS terus angka 2 Web. Nah, jadi misalnya Mas sudah memiliki data-data GIS-nya, terus ditampilkan dalam satu proyek, lalu tinggal menggunakan plugin itu, Mas langsung bisa mengekspor semua data-data tersebut dalam bentuk HTML. Jadi bisa langsung ditampilkan dalam Internet Explorer atau Google Chrome. Tapi sifatnya masih statik, dan fiturnya juga masih terbatas. Nah, kalau menggunakan reflet, itu sebenarnya basic-nya itu adalah pembuatan QGIS 2 Web itu, plugin-nya itu sebenarnya basis-nya adalah reflet, tapi versi sederhananya. Nah, kalau untuk yang lebih interaktif menggunakan reflet, sebenarnya tidak perlu harus belajar bahasa pemograman, karena di websitenya sendiri sebenarnya tinggal copy-paste saja, Mas. Jadi sudah ada script-nya, tinggal di copy-paste saja. Jadi di script-nya itu sudah ada template-nya, kita hanya mengisi beberapa bagian tertentu sesuai dengan keinginan kita. misalnya kita mau menambahkan tool search, terus ada zoom in, zoom out, atau tools yang lain. Itu bisa di custom dari situ. Dan itu juga script-nya ada di websitenya reflet. Silakan Mas bisa browsing di websitenya reflet, itu banyak script-script-nya, itu tinggal copy-paste saja. Lalu kalau misalnya mau melakukan filtering, ya harusnya bisa dilakukan di reflet, tapi dengan dibantu, ya Mas. Jadi Mas melakukan filtering-nya untuk, misalnya, kalau misalnya datanya banyak, bisa filtering-nya dilakukan di database. Misalnya Mas bikin QGIS sebagai JS software-nya, terus database-nya misalnya pakai Postgre tadi. Jadi data-datanya ada di Postgre, nanti di WebGIS-nya komunikasinya ke Postgre, dibikin koneksinya dari situ, tarik datanya dari situ. Kita bisa tambahkan script, buat seperti misalnya, kalau misalnya bikin selection, bikin filtering untuk atribut-atribut tertentu, bisa dilakukan. Kalau misalnya sistemnya seperti itu. Jadi tinggal di, tergantung datanya, kalau datanya sedikit, bisa langsung dari QGIS, tidak perlu Postgre. Tapi kalau misalnya datanya banyak, dan sifatnya selalu di-update, saya sarankan sih pakai Postgre. Jadi Postgre simpel kok. Jadi sintaksnya juga relatif sederhana. Mungkin itu Mas, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Wendy. Untuk pertanyaan kami tutup, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Wendy, atas pemaparan dan jawabannya, serta terima kasih kepada partisipan sekalian, yang telah mengajukan pertanyaan. Semoga pertanyaan teman-teman terjawab semua ya. Bagi yang belum terjawab, nantikan kembali inversion, dan beragam acara yang akan disenggarakan oleh SDGYSD selanjutnya. Saat ini kita sudah sampai di penghujung acara webinar Invention. Sebelum mengakhiri acara webinar kita kali ini, mari kita lakukan sesi foto bersama. Dipersilakan untuk teman-teman sekalian untuk menghidupkan kameranya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, mungkin bisa dimulai. Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Untuk slide selanjutnya lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Kami mengingatkan bahwa kami mempunyai podcast yang bernama Artex. Podcast ini tersedia di Spotify dan Anchor. Bagi teman-teman yang tertarik, silakan untuk mendengarkan podcast kami yang berjudul Dalam Penulisan Karya Ilmiah dan Nolimmiah, yang akan disampaikan oleh Kak Aldeit Ponka, yang merupakan salah satu alumni Geoscience UI. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah hadir di inversion yang diadakan oleh SDG UISC, terutama pembicara kita hari ini yaitu Bapak Wendy. Sampai bertemu lagi di acara-acara SDG UISC selanjutnya. Semoga ilmu yang hari ini kita dapatkan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih kembali. Salam semua. Sukses ya. Terima kasih. Seven continents, seven seas, and seven billion people. The Earth is what we all have in common, yet we understand so little about it. Geophysicists concern the physical process and properties of the Earth. Its origin dates back to ancient times where the first magnetic compass were made from lodestones. In 1930s, the Society of Exploration Geophysicists was found to promote the science of applied geophysicists and the education of geophysicists. Through its student chapters like-minded, individuals who share a common interest in geophysic the future themed deutsch, is the party of the scientist funding for fantastic sains, that we used the text to have broken this Terima kasih.